Pernahkah kamu melihat film bertema Sky-Fi yang terdapat adegan mengenai perjalanan waktu, melengkungkan dimensi, dan titik plot serupa lainnya? Film seperti Interstellar, Time Machine, dan Temartian memang menghibur untuk ditonton, tetapi juga memiliki momen-momen yang membosankan. Lantas, seperti apa sains modern memandang tentang ruang dan waktu tersebut? Apakah mungkin bagi manusia untuk benar-benar melintasi waktu dan-dan perjalanan ke dimensi lain? Fisikawan terkenal Albert Einstein adalah orang pertama yang mengusulkan teori gila yang dikenal sebagai teori relatifitas. Mengapa ilmuwan lain awalnya skeptis terhadap teori ini? Karena relatifitas mendobrak apa yang sudah patent di alam, yakni hukum fisika. Teori Einstein didasarkan pada gagasan bahwa pandangan bisa cukup konsisten dengan kondisi ruang dan waktu karena hukum fisika selalu sama di seluruh alam semesta. Lantas, apakah Einstein mengubah cara pandang terhadap hukum fisika sebelumnya? Sama sekali tidak. Menurut laman Science Space, Einstein justru menggenapi dan menunjukkan bahwa hukum gravitasi Newton itu benar. Terlepas dari kenyataan bahwa segala sesuatu bergerak dan berjalan sesuai dengan relatifitas, Einstein berpendapat bahwa hukum fisika akan tetap sama di manapun itu. Kondisi ruang dan waktu adalah hal-hal yang dapat mengubah cara pandang relatif terhadap hukum fisika. Ilustrasi paling sederhana adalah jika kamu melakukan sesuatu dengan cepat, kamu tidak akan pernah mengalami waktu berlalu secara normal. Sementara waktu sebenarnya masih berjalan normal, kamu akan percaya bahwa waktu yang kamu alami sangat lambat. Akibatnya, jika kamu mengendarai kendaraan yang melaju hampir dengan kecepatan cahaya, kamu akan merasa seolah-olah dunia di sekitar kamu bergerak sangat lambat bahkan hampir berhenti. Di sisi lain, orang lain yang melihat kamu mengendarai kendaraan tersebut merasa waktu berjalan normal. Bedanya pada perspektif antara mereka yang mengamati kamu dan kamu yang bergerak cepat itulah yang disebut relatif. Jika ruang dan waktu itu relatif, apakah perjalanan waktu bisa dilakukan ke masa yang akan datang? Faktanya, tidak ada ilmuwan yang dapat memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Alasannya adalah karena Einstein telah meninggal dunia, dan teori relatifitasnya tetap menjadi subjek dari banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, perjalanan waktu secara teori dimungkinkan. Masalahnya adalah bahwa praktik ini mustahil untuk dilakukan. Perjalanan waktu akan membutuhkan kecepatan yang hampir secepat kecepatan cahaya, atau sama dengan kecepatan cahaya, tentu saja. Saat ini tidak ada kendaraan yang bergerak menyamai dengan kecepatan cahaya. Orang juga akan-akan hancur jika mereka bergerak dengan kecepatan cahaya jika ada. Menurut Scientific American, menggunakan teori relatifitas khusus untuk melakukan perjalanan ke masa depan adalah metode yang paling masuk akal. Namun, sekali lagi, ini sangat mustahil karena membutuhkan kendaraan atau alat yang dapat bergerak hampir secepat cahaya. Sebagai informasi, kecepatan cahaya adalah 300 ribu kilometer per detik. Tentunya, benda bermasa akan hancur oleh kecepatan ini. Jika sebuah pesawat bergerak dari bumi ke luar angkasa dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya selama satu tahun, pada saat kamu kembali ke bumi, teman kamu akan menjadi puluhan tahun lebih tua dari kamu. Ini artinya bahwa kamu dapat melakukan perjalanan ke masa depan dengan menggunakan alat yang berkecepatan tinggi. Itu disebut relatif, dan artinya jika kamu bergerak cepat, kamu akan merasa waktu melambat dan hampir berhenti. Waktu di bumi terus berjalan secara normal untuk sementara. Inilah yang disebut dilatasi waktu, yaitu mengacu pada perbedaan perspektif antara objek yang diukur dan objek yang mengukur. Teori relatifitas instan didukung oleh banyak bukti yang nyata. GPS adalah salah satu teknologi atau alat yang memanfaatkan prinsip relatifitas tersebut. Berdasarkan lintang, bujur, dan ketinggian, teknologi ini akan memetakan posisi atau lokasi suatu objek secara tepat. Satelit GPS akan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 14.000 km per jam dan akan mengorbit pada ketinggian 20.000 km di atas permukaan bumi. Sistem GPS juga mengalami dilatasi atau pelebaran waktu, meskipun kecepatannya masih jauh di bawah kecepatan cahaya. Akan ada sedikit jarak waktu dan lokasi yang dialami oleh objek yang dipantau. Satelit GPS harus berputar cepat hingga puluhan ribu km per detik untuk alasan ini. Jika tidak, akan ada perbedaan waktu dan jarak yang panjang. GPS yang kita gunakan akan meleset puluhan km jika para ilmuwan tidak memperhitungkan relatifitas tersebut. Selain GPS, teori relatifitas juga didukung oleh adanya medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik akan menghasilkan arus listrik pada kumparan kawat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa relatifitas berhubungan dengan setiap peristiwa yang melibatkan medan elektromagnetik. Beberapa bukti lainnya dapat ditemukan pada logam mulia seperti emas, yang memiliki molekul atom berat mengakibatkan warnanya menjadi kuning. Selain itu, cairan logam merkuri menunjukkan bahwa ikatan atom dapat mengubah kondisi suatu zat. Tak ada yang tahu tentang bagaimana konsep ruang dan waktu yang ada di belahan alam semesta lainnya. Mungkin saja aturan fisika tetap sama, tapi tidak untuk ruang dan waktu. Salah satu misteri adalah keberadaan lubang hitam dengan gravitasi yang sangat tinggi. Nyatanya, cahaya juga terhisap ke dalamnya dan tidak bisa lolos. Ini membuktikan bahwa meskipun hukum fisika berlaku sama, namun ruang waktunya bisa sangat berbeda. Ruang dan waktu di alam semesta sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan waktu antara bumi dan luar angkasa, yang diukur dalam mikrodetik. Dibandingkan dengan manusia di bumi, astronot di luar angkasa akan bertambah tua dengan laju yang lebih lambat. Teori relatifitas memberikan penjelasan mengenai hal tersebut terkait hubungan antara ruang dan waktu dengan gravitasi. Namun, mengingat hanya hitungan beberapa mikrodetik hingga detik, perbedaan usia tersebut tidaklah signifikan. Terima kasih telah menonton!